Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya, Pak Hans. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjanjikan data dengan menggunakan jaringan lingkaran. Oke, dari sini, kita sudah menggambarkan atau mempunyai sebuah masalah, jadi ini sebab masih dari video sebelumnya. Dari jawaban video sebelumnya, yaitu menjanjikan data dengan menggunakan TADEP. Ini TADAP nya, ini yang sudah kita style buat pada video sebelumnya, ada 35 perpadan meluangkan kisah 15h ya sampai yang harfin, Whether 39 perpelengkan kisah 4 dan di sini ada 30 siswa, sini untuk menjanjikan data dengan menggunakan diagram kart, kita memanfaatkan 2 run ambulance ini. Yang pertama kita cari dulu cara menghasil dunia, dan yang kedua nanti kita cari awalnya presentasinya. Oke, dari segi ikeran yang kita menggunakan di ikeran, maka bahwa kita sudah tahu, besar sudut satu ikeran produk sama dengan 390 derajat, maka untuk mencari presidutnya sama dengan frekuensi dibagi jumlah data kali 390 derajat, itu untuk mencari besar sudutnya. Lalu yang kedua, untuk mencari presidutnya, itu rumusnya sama dengan frekuensi dibagi jumlah data kali 100%. Oke, setelah teman-teman mencari besar sudut dan presidutnya, baru teman-teman bawa hasilnya ke dalam ikeran, sesuai dengan sudut yang ditemukan dan presidutnya yang ditahat. Oke, kita lanjut, kita berada yang pertama, mencari besar sudut. Oke, jadi sekarang teman-teman kita beratukan pada data yang sudah disesuaikan dalam pertanyaan sekarang, seperti ini. Selanjutnya, di selanjutnya yang pertama, nanti kita ada data yang pertama, 135, bagaimana pada pertanyaan yang 35, ini apa? Pertanyaan dari selanjutnya, data yang disesuaikan dengan 5, ini rumusnya frekuensi. Dibilang frekuensi, frekuensi dari data yang pertama, atau peradahan yang pertama, 135, ini frekuensinya sebenarnya 5, atau bagaimana siswa. Kita tulis. 5. 5. 5. Oke, kita coba berada yang pertama, yaitu menentukan besar sudut. Data yang pertama, ada berada-ada menemukan 35, dan banyaknya siswa data, atau frekuensi dari 5. Maka kita boleh 5 per 30, banyaknya data, dan kesembalingan. Kalau kita saranakan, nanti kita dapat 60 derajat, atau caranya ini juga habis dibagi, namun ada corek, di sisa 12, di maka kita dapat 60, 90 derajat, maka surut yang pertama, kita dapat 60 derajat. Yang kedua, datanya, banyaknya siswa, di sini, seharusnya banyaknya siswa, karena banyaknya data, di sini lebih banyaknya siswa. Dua, fregresinya 6 per 30, dikali di 360 derajat, sebandingan, dikali di sisa 12, dikali di sisa 12, dikali di sisa 12, dikali di sisa 12, dikali di sisa 12. Lakukan dengan sama, sama data yang kecil, yaitu 4, atau tata dari belak badan, sama dengan kecil, sama dengan kecil, sama dengan kecil. Terima kasih. Jadi kita sudah dapat, suhu yang pertama 60 derajat, suhu yang kedua 72 derajat, suhu yang ketiga 1 derajat, suhu yang keempat 60 derajat, suhu yang keempat 60 derajat, dan suhu yang keempat 48 derajat. Langkah selanjutnya adalah menentukan presentasi. Presentasi di sini, renungusnya frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Oke, yang pertama, masih sama, frekuensinya dari data yang pertama, pelanggan yang pertama, dan banyak yang sesuai sama dengan 5. Apakah presentasinya sama dengan 5? 5, 4, 3, 3, 3, 100%. Terus sama dengan, selama nanti teman-teman, kalau teman-teman sedangkan akan. Seperti kalau teman-teman sedangkan, di sini dapat, 15,7%. Yang kedua, menambah 30 dikali 100%. Oke, yaudah-yaudah, dan yang berikutnya adalah menentukan presentasinya. Jadi, di sini kita sudah selesaikan presentasinya, atau sudah dapat semua. Dan disini yang pertama nanti, frekuensinya masih sama seperti yang tadi, frekuensinya itu sama dengan 5, 5 dari sini, nah ini, lalu banyaknya daftar dari 30 atau jumlah-jumlah yang di atas. Banyaknya daftar, jumlah daftar, sama dengan 35 kali molek, 5 per 30 dikali 100 persen. Itu sama dengan, kalau teman-teman sudah makan, nanti teman-teman dapat 16,7 persen, lalu lalu ke 2, 6 per 30 dikali 100 persen. Sama dengan, itu sama kalau teman-teman sudah makan, nanti dapat 20 persen, dan selanjutnya sampai yang terakhir, 4 per 30 dikali 100 persen, sama dengan 13,3 persen. Jadi yang pertama, itu kita dapat, 16,7 persen, yang kedua 20 persen, yang ketiga 33,3 persen, yang keempat 16,7 persen, dan yang terakhir 13,3 persen. Oke, jadi disini kesulapan semua, besar sudut maupun presentasinya. Yang kedua ini adalah, menyanyikan daftar yang terlalu untuk peningkatan. Jadi disini, ketika teman-teman masuk ke peningkatan, supaya bisa sudutnya sesuai dengan yang kita proleh, maka teman-teman menggunakan busur belajar. Oke, bagaimana? Lari daftar yang kita proleh, yang pertama ada bisa sudut, kalau kita gambarkan hati, kira-kira nanti dapatnya seperti ini. Jadi ini kaya saya gambar, adiknya pakai taksir, atau tidak mempunyai bistar, atau tidak mempunyai bantuan. Dia mempunyai bantuan, dan dapatnya nanti seperti ini. Kira-kira untuk yang pertama, data yang pertama ada 135 cm, yang tinggi badan yang pertama, 135 cm, yang terakhir dari 60 derajat. Yang kedua, untuk 135 cm, dapat biar bumi yang besar sudutnya, ada beberapa besar sudutnya, 72 derajat, dan juga selanjutnya sampai terakhir dengan 48 derajat. Atau tinggi badannya, 139 cm. Jadi teman-teman, kalau mau menggabarkan, atau penyakit kata-kata yang di dalam menitia, di dalam menunggahan, sebaliknya gunakan busur belajar, supaya bisa sudutnya sesuai dengan apa yang kita dapat di sini. Oke, bisa? Oke, kemudian, data sesuai dengan presentasinya. Nanti ketika data-data ini dihasilkan dalam bentuk diramukan, kira-kira nanti ketika gambarkan apa-apa seperti ini. Oke, sudutnya besar partisinya, Masa seperti yang tadi, yang ini, kita sudah sajikan di dalam bentuk, atau berdasarkan presentasinya, dan ini tadi berdasarkan misal sudutnya. Tapi untuk partisinya-partisinya, atau pecahan-pecahan, atau puzzle-puzzle dari lingkaran yang diusaha, misalnya. Oke, seperti ini pun yang ini adalah mata yang pertama, mata yang kedua, mata yang ketiga, mata yang kertiga, mata yang ketiga, mata yang ketiga, mata yang kelima. Sampai disini Ketika teman-teman Kalau belum ada pertanyaan Silahkan bertanya Bisa melalui PA Podcastroom YouTube Star Dan sampai ketemu Di video selanjutnya